Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama saya minggu lalu juga saya sudah sampaikan kepada pimpinan di dalam rapat ini mengenai kasus yang terjadi pada TASPEN memang tidak dibahas di sini. Justru seharusnya dematnya karena ini sesuai isu yang cukup besar, sensitivitas kita juga diuji begitu. Kok kita tidak bahas secara khusus mengenai isu TASPEN, tadi terima kasih Pak Heron sudah juga menyampaikan. Karena persoalan di TASPEN ini sudah sempat saya sampaikan pada bulan September, tanggal 14 September 2022. Saya mengingatkan agar PT TASPEN berhati-hati dalam melakukan investasi. Lalu kemudian pada Januari 2023 KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kegugian negara dengan tiga surat permintaan keterangan tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023 dan 7 Juli 2023. 21 Juni 2023 BPK menemukan unrealized loss BUMN PT TASPEN di 13 emiten senilai 762,82 miliar. 1 September 2023 mantan istri dirut TASPEN, yaitu dirut TASPEN-nya, saya selalu ingat wajahnya karena beliau selalu pakai kopeah begitu, jadi kelihatan sangat soleh, namanya Pak Antonius Kosasi, ya saya tidak tahu tujuannya pakai kopeah itu apa. Nah kemudian 3 September 2023, Korporat Sekretari PT TASPEN Merdiani Pasaribu mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Maret 2024 bulan ini KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi di PT TASPEN, menaikkan kasus ke tahap penyidikan, menduga koruptif PT TASPEN merugikan negara ratusan miliar dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Dan kemudian saya mengapresiasi Pak Erick Thohir, akhirnya Pak Erick Thohir menonaktifkan Saudara Antonius N.S. Kosasi sebagai dirut PT TASPEN. Saat ini KPK mengaku masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini. Bapak Ibu yang kami hormati dalam mencermati beberapa pemberitaan terakhir, PT TASPEN di Desember 2023 melayani 6,79 juta orang peserta. Sempat dikatakan akan di tahun lalu kalau saya tidak salah. Kementerian Keuangan mengatakan akan menghentikan pensiun karena membebani APBN. Dan kita sama-sama sepakat waktu itu Pak Erick, saya masih ingat. Kita sangat tahu bahwa uang di TASPEN bukan uang BUMN atau uang Kementerian Keuangan atau dari APBN. Tetapi itu adalah uang cost sharing antara pekerja dan pemberi kerjanya negara. Pekerjanya adalah aparatur sipil negara. PT TASPEN saudara-saudara mungkin orang hanya berpikir mengelola tabungan pensiun, program pensiun. Tetapi produknya waktu itu Bapak yang berkopeah itu menjelaskan dengan detail. Programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan jaminan kematian. Dan ini adalah uang mereka yang bekerja pada negara yang dipotong gajinya. Saya akan terus mengejar kasus ini Pak Erick ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi seperti kita mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum, sudah pasti salah. Ditinjau dari sudut agama manapun, saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib. Bapak disampaikan tadi ada sekitar 762,82 miliar uang yang investasinya, tidak jelas Pak, investasinya lalu kemudian orang mengatakan, beberapa pejabat negara mengatakan, tenang dana pensiun aman. Jadi pertanyaan kita, lalu yang tidak aman itu uang apa? Uang jaminan hari tuanya kah? Uang jaminan kecelakaan kerja? Atau uang apa dari peserta? Karena itu bukan uangnya BUMN, bukan uangnya Kementerian Keuangan, dan bukan uang APBN sesungguhnya. Saya minta bantuan, kita kolaborasi, kita minta dibongkar. Dan dari penjelasan Bapak yang berkopeah, yang saya tidak akan sebutkan lagi namanya, Antonius namanya. Jadi saya merasa, Pak ini di akhir jabatan kita bersama periode ini Pak. Di sini ada Bapak yang sering berkomunikasi, kita bekerja keras untuk membantu Nasabah, Nasabah, Jiru, Seraya dan sebagainya. Tolong bantu Pak, ini uang pensiunan. Waktu itu dikatakan bahwa, tadi ada yang menanyakan, siapa yang menentukan investasi di PT Taspen? Bukan Menteri Keuangan, eh bukannya Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan yang menentukan. Oleh karena itu dalam kesempatan terbuka ini, karena saya juga sedang live, KPK kalau memang serius, ditelusuri juga ke Kementerian Keuangan. Karena ketentuan investasi THT, tabungan hari tua berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung dan properti, koreksi jika saya salah Pak Menteri, tetapi saya kira di sini ada juga campur tangan dari Kementerian Keuangan untuk investasi mengenai program-program dalam jaminan sosial. Itu mengenai Taspen, Bapak mohon bantuannya. Apakah nanti jawaban tertulis saja Bapak. Jangan Pak, kita jangan. Udahlah, kita semua yang ada di sini, kalau kami mungkin insya Allah, ya insya Allah kita dilantik lagi, karena hasil penghitungan KPU yang terpilih, itu akan dilantik lagi. Tapi di jajaran BUMN belum tentu loh, siapapun belum tentu. Ini kesempatan kita, ini bulan Ramadan yulah kita ibadah Pak, bongkar Pak. Saya yakin Pak Erick bisa, karena sudah menangani kasus jiwasraya Asabri, yang sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Pak Erick, pada masa jabatan Pak Erick. Untuk Taspen, saya yakin kita bisa kerjasama, untuk membantu para aparatus sipil negara. Yang kedua mengenai pangan, Bapak. Di sini tadi sudah disampaikan, permintaan suntikan dari APBN, Rp44,249 triliun, salah satunya untuk ID Food. Saya hanya akan men-state, dalam persoalan pangan ID Food, kemarin kita kritik bersama, mahal itu Pak jualannya Pak, ngapain mesti ada ID Food? Betul katika ada Deddy Sitorus dan teman saya yang satu lagi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.